Berikut ini, karir cemelong mantan dan jenko pasus yang kini ditunjuk Panglima TNI untuk mengembang amanat baru sebagai Pandam 18 Kasuari. Sebelum lanjut, pastikan dulu tekan tombol like, share, komen, dan subscribe A2A channel, supaya channel ini terus berkembang dalam memberikan informasi keren lainnya. Majen TNI Inyo Mancantiasa baru-baru ini menjadi sorotan karena dimutasi oleh Panglima TNI Mersekal Hadi Cahyanto. Ia dipindah tugaskan dari Jabatan Komandan Jenderal Kopasus menjadi Pangdam 18 Kasuari, Papua Barat. Dilansir dari Wikipedia, Komando Daerah Militep 18 Kasuari merupakan Komando Kewilayahan Pertahanan di Provinsi Papua Barat, pemekaran dari Kodam 17 Cendrawasi yang berada di Jayapura. Kodam 18 Kasuari bermarkas di Kampung Arfai, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sehingga kemungkinan besar mantan dan jenko pasus ini juga akan ikut menumpas kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Seperti apa rekam jejak majen TNI Inyo Mancantiasa mantan dan jenko pasus yang kini menjadi Pangdam 18 Kasuari? Simak video penjelasan berikut ini. Dikutip dari berbagai sumber, majen TNI Inyo Mancantiasa memiliki rekam jejak pertempuran yang cukup panjang sebelum menduduki kursi dan jenko pasus sejak 25 Januari 2019. Inyo Mancantiasa banyak menorehkan jejak pertempurannya bersama pasukan anti-teror Satgol Tor 81. Dilansir dari laman resmi kopasus, Inyo Mancantiasa disebut sempat menjabat sebagai Komandan Satgol 81 Kopasus. Tak hanya berhenti di situ, ia bahkan menjadi Komandan di Batalion 811 atau aksi khusus. Setelah itu Inyo Mancantiasa pernah pula menduduki kursi Komandan Pusdikpasus. Selama bergelut di dunia militer, ia sudah lihai dalam pertempurannya. Ia bahkan sudah pernah menjalankan operasi militer di sejumlah wilayah di Indonesia mulai dari Aceh hingga Papua. Selain itu, ia juga pernah ikut pertempuran di wilayah konflik Timur-Timur yang sekarang menjadi Timur Leste. Tak hanya ahli berperang, Inyo Mancantiasa pun ahli dalam sejumlah bidang khusus. Pria kelahiran buleleng 26 Juni 1967 ini lulus pendidikan pengembangan spesialis dalam bidang penanggulangan teror dan suspa Intel Analis. Keahlian itu membuat Inyo Mancantiasa pernah lama bergelut di Satuan Gultor. Keahlian itu pun terpakai saat Inyo Mancantiasa menjadi dan tim Intel Group 3 Sandi Yuda di Kopasus. Ada pula keahlian khusus lain yang sudah teruji, yakni Free Fall atau Terjun Payung. Berbagai keahlian yang dimiliki ayah dari dua anak ini mencetak banyak pengalaman dalam berbagai tugas. Selain di tanah air, Inyo Mancantiasa juga pernah berkeliling ke sejumlah negara untuk bertugas. Mulai dari Australia, Kamboja, Korea Selatan, Perancis, hingga Jerman. Ia merupakan lulusan terbaik dari angkatannya di Akademi Militer tahun 1990. Hingga kini Inyo Mancantiasa pun banyak mendapatkan penghargaan. Satu di antaranya yang terbaru adalah pasukan elit Kopasus yang dipimpinnya mencatat rekor mengibarkan bendera merah putih raksasa. Penghargaan itu diterima Meijan TNI Inyo Mancantiasa dari Museum Rekor Indonesia. Terima kasih telah menonton!